Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore permisa TV online Belitung Televisi Berita Pada sore hari ini saya sudah kehadiran salah satu tokoh kemanusiaan yang bergerak di kemanusiaan sosial di masyarakat yang sudah sangat dikenal, aktivitasnya sudah berlangsung beberapa tahun Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau apa saja aktivitas yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya dan apa saja yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang ke depannya Pemirsa TV online Belitung Televisi Berita Saat ini saya sudah bersama kakak atau ibu nih manggilannya Ibu bisa Ibu bisa ya, bersama ibu Gustiani ya Ibu Gustiani adalah PSM atau pekerja sosial masyarakat di Desa Bulutumbang Selama ini aktivitasnya banyak bergerak di bidang sosial masyarakat Ibu Gustiani bisa dijelaskan ke pemirsa TV online Belitung Televisi Berita Aktivitas PSM yang ada di Desa Bulutumbang itu apa saja yang dilakukan Atau yang sudah dilakukan Aktivitas di Desa Bulutumbang ini ya untuk kita bergerak di bidang kemanusiaan Khususnya kita Kemanusiaan Khususnya mereka yang belum punya dokumen Apalagi yang lansia Mereka kan ini butuh didata Dan mereka lagi sekarang ada yang termasuk gelansia yang mengalami sakit Ini datanya untuk kepentingan apa? Bantuan sosial, PKH atau untuk pasien rujukan atau gini? Ini kalau yang bisa kita bantuan di data, kita masukkan di data Kalau yang sakit untuk kita ajukan di untuk pengobatan Jadi aktivitasnya pendataan untuk semua Untuk semua Untuk semua dan untuk semua program Artinya program bantuan sosial Kalau misalnya ada pasien yang di Rujuk ke Jakarta juga bisa dibantu Bisa Itu di bawah pemerintah desa atau berdiri sendiri? Untuk yang PSM Kalau PSM ini untuk pemerintahan desa? Dia berdiri di bawah Pemdes Desa Bulutumbang Kalau selain di PSM, di Desa Bulutumbang Ada aktivitas lain Ibu Bustiani yang dijalankan selama ini? Kita di sini ada pelayanan untuk khusus masyarakat yang kurang mampu Sekarang kan kebanyakan mereka ini mengalami miskomunikasi Masalah untuk bagaimana untuk berobat? Berarti konteksnya, aktivitas lainnya untuk membantu Pasien-pasien rujukan dari Belitung ke Jakarta Seperti apa aktivitas yang selama ini dilakukan? Ini kayaknya sepertinya kan gini Pasien di Belitung ini Mereka kan mau dikirim ke Jakarta Terkadang kan merita bingung Kendala biaya Dan sampai Terkadang masalah BPJS-nya juga Berarti administrasi BPJS Kemudian pembiayaan Terus apa lagi yang dibantu? Mungkin kita bisa mengkondisikan lah Berarti pengurusan semua administrasi sebelum mereka siap berangkat ke Jakarta Itu udah dari tahun kapan di jalan? Itu semenjak 4 tahun yang lalu Sudah lumayan cukup lama ya Berarti ini kalau yang kegiatan pasien rujukan Mandiri bukan di bawah PSM Ini independen? Independen, mandiri ya Ibu Gustiani dan beberapa tim mungkin ya Terus kalau untuk kegiatan pasien rujukan itu Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa atau ke masyarakat Mungkin masyarakat atau pemirsa TV online belitung televisi berita Ada yang mungkin keluarganya mau dirujuk ke Jakarta Jadi mereka bisa tahu informasinya Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Kalau mereka misalnya ada keluarga yang mau dirujuk ke Jakarta Itu apa aja yang harus disiapkan Kemudian apa aja yang bisa Ibu Gustiani dan teman-teman di tim Biasa Bantu Itu persiapannya mungkin kalau mereka ingin berangkat ke Jakarta Tapi kan mereka kan terkadang bingung Jadi mereka ini bisa juga komunikasi di pihak rumah sakit Karena di rumah sakit juga Kalau untuk kontak-kontak Ibu Gustiani mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Mungkin nomor HP, Whatsapp, silahkan disampaikan nomor HPnya Itu bisa menghubungi saya di nomor HP Nomor HP DRA atau Facebook juga Nomor HPnya berapa? Nomor HPnya 0819 0819 9530 9530 9211 9211 Jadi kalau ada pemirsa atau masyarakat yang nanti menonton Cara ini bisa menghubungi nomor yang tadi Itu nomor Whatsapp, telepon juga? Jadi bantuan-bantuan yang biasa diberikan untuk pengurusan administrasi Termasuk administrasi BPJS Kemudian mungkin bantuan pemerintah dalam hal ini rumah singgah di Jakarta Kemudian bantuan tiket Uang saku juga ya Oke Kalau untuk rencana ke depan dari Ibu Gustiani dan teman-teman Apa rencana ke depan? Untuk rencana ke depan ini Kalau misalnya ada masyarakat yang lagi bingung Biarpun tidak sakit Tapi ada terkendala apapun Dalam persoalan apa aja? Dalam persoalan kayaknya dokumentasi Karena sekarang kan masih kebanyakan lansia atau orang-orang tua Tidak mempunyai KTP elektronik Oke berarti administrasi kependudukan Terkadang mereka kan tidak terkaktur di data pemerintahan Berarti pemirsa atau masyarakat yang menonton acara hari ini Kalau ada terkendala-kendala administrasi kependudukan Mungkin dokumen-dokumen kependudukan yang hilang Kemudian hal-hal yang lain nanti Ibu Gustiani dan tim juga bisa bantu Oke Terus ada lagi yang lain rencananya? Ini sekarang kan kebanyakan Mungkin tidak kebanyakan tapi ada sih Ini pasien atau orang terlantar lah Karena mereka terkadang terkendala dokumentasi Mungkin di sini kami juga bisa bantu Jadi artinya sosial kemasyarakatan Masalah-masalah problem yang ada di sosial masyarakat Insya Allah Ibu Gustiani dan tim bisa bantu Luar biasa Mulia sekali Ibu Gustiani Alhamdulillah Ini ada komunitasnya atau pribadi? Atau atas nama pribadi? Ini ada pribadi sih ada Pribadi dan komunitas juga Oke terima kasih Ibu Gustiani Atas waktunya semoga lancar Semoga bisa lebih maksimal lagi Membantu masyarakat Saya mewakili masyarakat dalam hal ini Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sudah sangat membantu Pasti sudah sangat banyak yang terbantu oleh Ibu Gustiani dan tim Oke terima kasih sekali lagi Ibu Gustiani Sukses selalu Jaga kesehatan Pemirsa TV Online Berhitung Televisi Berita Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Ibu Gustiani Ini seorang ibu-ibu Yang sangat mulia hatinya Yang sudah banyak membantu Aktivitas sosial kemasyarakatan Membantu masyarakat kita Dalam berbagai hal Ini patut dicontoh untuk kita semua Dan kita doakan Semoga Ibu Gustiani sehat selalu Semoga bisa membantu masyarakat kita Lebih maksimal lagi Itu saja yang bisa kami sampaikan Pada sempatan sore hari ini Wabila Topik Walidaya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!